Kabar sukacita kelahiran Kristus ke dunia untuk menebus dosa manusia dibawakan dalam sebuah fragment oleh 40 pemuda binaan Sanggar Iriantos pada perayaan Natal bersama Aparatur Sipil Negara, TNI Polri dan Masyarakat Provinsi Papua Barat. Fragmen yang menceritakan kabar sukacita, kelahiran Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dibawakan oleh 40 pemuda binaan Sanggar Iriantos pada perayaan Natal bersama ASN, TNI Polri dan Masyarakat Provinsi Papua Barat. Fragmen yang dibawakan oleh anak-anak asli Papua itu menggunakan pakaian adat dan diiringi lagu-lagu daerah. Ketua Sanggar Iriantos, W.L.M. Yomaki mengatakan 40 pemuda asli Papua tersebut dilatih selama sebulan lamanya untuk memainkan fragment. Cerita fragment tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga sama dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya jadi fragment yang tadi dibawakan itu oleh Sanggar Iriantos. Sanggar Iriantos, kami mempersiapkan latihan ini kurang lebih satu bulan. Dan seperti yang tadi kita saksikan, Pramir ini mengisahkan tentang mulai penciptaan bumi oleh alat, kemudian kejatuhan manusia dalam dosa, kemudian masuk dalam sisi ketiga, itu masuk dalam kelahiran Yesus di Bethlehem. Dikatakan Iomaki, cerita inti dari fragment tersebut yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun melalui kelahiran Yesus Kristus, dosa manusia ditebus dan kita diselamatkan. Ya inti itu sebenarnya ada pada kejatuhan manusia sendiri, kemudian yang berikut kelahiran yang terakhir ketika mereka menari dengan obor. Mereka menari dengan obor ini menggambarkan berita kelahiran yang terjadi di Bethlehem itu, dia menyebar sampai ke seluruh dunia, kemudian Injil Terang itu datang dan masuk di Mansinam. Masuk di Mansinam, kemudian diterima oleh masyarakat suku Doreri, terus dia berlanjur ke suku Besar Arfak, kemudian ke Wondama, Sorong dan masih ada satu suku yang harusnya hadir, tapi mereka tidak hadir yaitu suku Arfak, eh suku dari Fakfak. WM Yomaki berharap melalui fragment yang dibawakan oleh 40 pemuda asli Papua, binaan Sanggar Iriantos, damai natal bisa terpancar dari Manokwari yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu mengabarkan. Untuk seluruh bangsa, hari ini telah lahir bagimu juruselamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daun. Terima kasih telah menonton!